Saudara Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka merespon santai anggapan dia bukan lawan berat Mohd. Md. menanggapi pernyataan dua kubu Cawapres lain yang terkesan meremehkannya sebagai peserta debat Cawapres 22 Desember mendatang, Gibran menjawab enteng. Kata Gibran, tak apa-apa. Gibran mengaku di debat Cawapres perdanaan nanti tidak ada Cawapres yang menjadi lawan berat baginya. Cawapresnya yang ditakutkan siapa mas? Ada gak siapa mas? Mas kan diantara dua Cawapres lain gitu mas. Ada siapa mas? Tim pemenangan nasional Cawapres Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menyebut, lawan berat Cak Imin di debat Cawapres 22 Desember nanti hanya Mahfud MD. Jurubicara Timnas Amin anggap Putra Fidrian yakin jagoannya akan tampil baik di debat Cawapres karena Cak Imin punya rekam jejak jelas sebagai aktivis, eksekutif maupun legislatif. Karena beliau juga punya rekam jejak yang panjang ya dalam konteks aktivisme, dari mahasiswa debat-debat di DPR, DMPR, beliau punya kapasitas itu mungkin tinggal dicari yang jadi ciri khasnya Cak Imin itu gimana gitu. Tapi saya sih percaya bahwa lawan berat Cak Imin cuma Mahfud MD kira-kira bisa. Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD merespons Timnas Amin yang menganggap ia satu-satunya lawan berat Cak Imin di debat Cawapres. Mahfud mengiakan tapi juga bilang, Gibran juga sama berat. Lawan paling berat saya ya Cak Imin. Sama itu Mas Gibran, Cak Imin sama berat lah. Ini kan sama-sama spontan. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Ahmad Muzani menyebut ada stigma terhadap Gibran sehingga seolah diremehkan di debat Cawapres nanti. Muzani justru yakin akan ada kejutan dari Gibran di debat nanti. Sejak awal orang-orang masyarakat umum terstigma terhadap Mas Gibran. Karena ada stigma seolah-olah kemampuan itu Mas Gibran di bawah standar. Tapi saya sudah lihat pada saat debat calon wali kota dan saya sudah lihat bagaimana Mas Gibran menjelaskan banyak hal di beberapa tempat. Mas Gibran cukup menguasai banyak masalah dan Mas Gibran cukup menguasai banyak problem yang dihadapi oleh masyarakat. Saya memperkirakan nanti tanggal 22 Desember debat Wakil Presiden akan penuh kejutan. Debat Cawapres 22 Desember mendatang bertema ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, tata kelola APBN dan APBD, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Sebelumnya KPU menyatakan mengevaluasi debat Cawapres perdana namun tidak akan mengubah format debat. Tim Liputan Kompas TV Tim Nas Amin menyebut hanya Mahfud MD yang jadi lawan berjagoannya Muhammad Iskandar di debat Cawapres perdana pekan depan. Mengapa Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka terkesan diremehkan? Dan sebaliknya apakah akan muncul kejutan dari Gibran seperti klaim TKN Prabowo Gibran? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini tiga narasumber lewat sambungan dalam jaringan, jurubicara Tim Nas Amin, Muhammad Iqbal, kemudian jurubicara TKN Prabowo Gibran, Bobi Adityo Rizaldi, dan peneliti senior politik BRIN, Firman Nur. Bapak-bapak sekalian selamat sore, apa kabar? Selamat sore, terima kasih semuanya bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal, dari pihak 03 bilang semua lawan sama beratnya, tapi dari Tim Nas Amin bilang hanya Mahfud MD yang jadi lawan terberat. Gibran, jadi kemanain? Ya karena memang dalam beberapa undangan-undangan debat, di kampus, di berbagai forum, itu terkesan Mas Gibran ini menghindar. Karena sehingga memang jadi perbincangan di masyarakat terkesan bahwa dia takut atau tidak berani. Yang kedua tadi, karena masalah asam sulfat dan masalah folat itu. Jadi, itu menjadi juga salah satu perbincangan yang dianggap dia belum memiliki wawasan yang luas. Jadi, semua itu tak ada asap kalau tak ada api. Kalau dia hadir setiap debat, setiap forum-forum undangan, tentu saja orang akan menganggap bahwa dia pede, dia bisa. Tapi karena dalam dua kasus tadi, saya kira menjadi salah satu perhatian masyarakat bahwa stigma dan persepsi itu dibuat sendiri oleh Mas Gibran sendiri. Bukan oleh kami. Oke. Bukan underestimate kan? Begitu maksudnya? Umur, terutama. Umur karir, umur berpolitik, begitu. Ya, itu juga menjadi salah satu perhatian masyarakat ya. Karena jadi kalau kita itu bicara berdasarkan apa pembicaraan di Big Data gitu, persepsi masyarakat. Jadi, persepsi itu kan dibuat bukan karena adanya situasi yang mendesak, tapi bisa jadi persepsi itu sendiri timbul karena perilaku calon itu sendiri. Oke. Jadi, saya melihat bahwa persepsi itu adalah persepsi masyarakat, netizen, dan lain-lain. Gara-gara nggak sering muncul di debat publik atau diskusi publik, nih Mas Bobi dianggap nomor 02 ini bukan lawan berat nih. Siapa? Si Gibran ini di mata Timnas Amin. Gimana tuh Mas Bobi? Nah, itu saya rasa hanya perasaan saja. Kenapa? Kalau misalkan tidak ada efeknya, tidak mungkin setelah diumumkannya Mas Gibran menjadi cawapres, surveinya menjadi sangat tinggi. Ini kan hanya karena secara teknis memang kemunculan sebagai cawapres itu tidak seperti sebelum-sebelumnya yang ada waktu beberapa lama bisa mendemonstrasikan kemahirannya berorasi ataupun berdebat. Dan ini satu-satunya yang pernah berdebat di dalam konteks pilkada, pilwakot, yaitu Mas Gibran di tahun 2020. Itu kan sudah diakui, memang gayanya dia itu tidak ofensif. Dia santun. Dan ini saya rasa kemunculan nanti, apalagi di dalam tema, yang temanya itu dia itu bukan tema belajar atau diinfokan orang lain. Itu adalah tema yang dia sendiri sudah melaksanakannya dan melakukannya sebelum kehidupan berpolitiknya. Tinggal topik ini menguntungkan menurut pihak TKN ya untuk Mas Gibran? Karena menguntungkan. Karena satu dari masalah konsistensi, dia hadir mewakili zamannya, mewakili genre dari usianya. Dan juga apa yang digital-digital itu, dia itu bukan hanya terima informasi, tapi dia pernah melakukannya. Itu yang paling utama. Dan yang saya rasa yang lebih menonjol dibanding yang lain, di dalam kontestasi debat nanti, selain substansinya itu sudah dikuasai, kita melihat konsistensinya dia di masyarakat. Bahwa misi dan visi cawapresnya itu pasti harus terkoordinir dengan partai pendukungnya dan juga capresnya. Berbeda dengan cawapres yang lain, yang di tahun 2020 tidak setuju gubernur ditunjuk harus karena dianggap itu hanya bagian administratif, tapi sekarang tahu-tahu urusan DKI dia tidak setuju. Mas Firman, nanti di debat cawapres ini yang bakal jadi pertimbangan buat para pemilih, terutama mereka yang undecided voters, apakah kemudian dari segi program kerja yang ditawarkan dalam debat, ataupun juga drama yang berlaku sepanjang ini, atau gimmicknya, atau ada hal yang lain menurut Anda? Iya, kita harus pahami bahwa ini adalah ajang untuk memberikan peluang keterbukaan pada publik untuk mendapatkan gambaran dan menilai kelayakan seorang RI2 ya, karena dia akan memimpin bangsa kita ini dan mengurusi tugas-tugas yang maha besar dan maha luas, dan sewaktu-waktu akan menggantikan presiden. Jadi ini memang merupakan ajang publik untuk menilai, dan bukan ajang elit politik dalam menilai siapa yang paling layak di dalam mengemban tugas sebagai cawapres. Dan saya kira publik sangat ingat melihat bagaimana konsep-konsep itu bisa diabstraksikan dalam waktu yang singkat dengan baik, sehingga publik mendapatkan kejelasan atas pertanyaan atau sanggahan yang diberikan, dan juga bisa mendapatkan itu dengan waktu yang sangat singkat, sampai level yang mereka bisa pahami secara lebih detail. Jadi tingkat abstraksi ini sangat penting, dan itu akan terkait dengan masalah dengan penguasaan konsep terhadap apa yang nantinya diternyakan. Sehingga debat cawapres ini nggak bisa dianggap penting ya Mas Yoran? Jadi dengan cara red record sebetulnya di situ, dan juga level abstraksi. Jadi selain tentu saja persoalan-persoalan lain yang lebih menarik, bagaimana juga sikap ya, sikap seorang yang akan menjadi pemimpin kita, jadi proper manner, sikap yang layak bagi seorang pemimpin juga akan menjadi perhatian publik nanti. Sehingga nggak bisa dianggap enteng juga debat cawapres ini di mata publik begitu? Iya dari temanya saja, saya kira ini tema yang sangat luas dan sangat menarik, dan saya kira penting, tapi juga bukan tema-tema yang mudah. Apalagi nanti panelis juga mungkin akan menanyakan hal-hal yang lebih detail, selain juga hal-hal yang bersifat konseptual. Dan itu berarti kan harus dijawab secara baik ya, secara komprehensif, dan juga bisa meyakinkan orang itu persoalannya. Oke, tema debat nanti untuk cawapres adalah sehubungan ekonomi dan kata Mas Bobi, ini menguntungkan Mas Gibran. Tim Nasamin gimana tuh? Ya saya kira baru merintis beberapa usaha berbeda juga dengan seorang VSD di bidang ekonomi. Karena Mas Anis ini kan konsultan di banyak tempat, dan dia juga seorang akademisi yang mengerti betul, baik itu ekonomi mikro, ekonomi makro, karena memang situasi global ke depan, tantangan kita adalah memang di bidang ekonomi. Jadi yang kita perlukan adalah orang yang paham tentang ekonomi global, orang yang paham tentang ekonomi, apa namanya, situasi-situasi ekonomi saat ini. Dan kami melihat bahwa tema ini adalah tema bagaimana bukan hanya gagawasan, tetapi Mas Anis akan bercerita tentang, sorry, Pak Caimin juga akan bercerita tentang apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman PKB, kepala-kepala daerahnya. Dan ini tentu saja juga berbeda levelnya dengan apa yang kita lihat pada calon presiden. Karena memang, apalagi ekonomi santri dan lain-lain itu saya kira Caimin paling menguasai. Oke, masalah umur karir ini kan masih juga akan jadi perbandingan juga buat beberapa pihak begitu Mas Bobi, terutama lawan-lawannya Mas Gibran nanti kan bakal berat juga tuh, menghadapi Mahfud MD, menghadapi Mohamim Iskandar dengan rekam jejak politiknya. Untuk bisa mematangkan secara psikologis begitu, apakah akan ada hal-hal khusus, treatment khusus yang mungkin disampaikan, nanti saat debat terutama katanya bakal ada kejutan dari Mas Gibran untuk minggu depan. Jawabnya nantinya Mas Bobi, kita akan jadar sebentar, kami segera kembali. Melanjutkan dialog kembali nih Mas Bobi, Terakhir, Pak Muzani bilang bahwa akan ada kejutan yang bakal dibawakan oleh Gibran dalam debat Cawapres minggu depan. Kejutan apa tuh? Audionya masih di-mute nih, Mas Bobi silahkan. Mas Bobi, masih belum dibuka itu audionya nih Mas Bobi. Nah, siap. Nah, oke silahkan. Jadi begini, memang kemunculan Mas Gibran ini kan masih jarang dan masih banyak ditunggu oleh masyarakat. Pertama, yang menurut saya akan menjadi suatu kejutan adalah dari masalah soal atribut. Nah, secara atribut ini pasti akan menjadi advantage atau keunggulan dari Mas Gibran karena beliau mewakili zamannya. Dia mewakili representasi dari 60% hampir pemilih di tahun 2024. Dan dengan topik digitalnya itu, dia adalah pelakunya. Oleh karenanya, dari sisi atribut, kalau bahasa campaign-nya itu, masyarakat kan pasti akan lebih percaya who's the speaker. Karena sudah masuk di situ, dan juga dia adalah pelakunya. Nah, lantas berikutnya adalah soal delivery. Delivery kan kalau kita lihat dari posturnya, kedua kandidat pesaing Mas Gibran ini, itu memang literasinya. Karena akademisi, karena dokter. Tetapi, mewakili anak muda, delivery message dan delivery speech-nya dari Mas Gibran itu sudah diakui. Dari tahun 2020, dari kandidat lawannya beliau, bahwa delivery Mas Gibran itu adalah mampu secara singkat untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan gagasan. Inilah yang saya rasa menjadi keunggulan, di mana nanti akan ada delivery message mengenai programmatik, tapi akan disampaikan dengan bahasa yang akan pasti dimengerti oleh sebagian besar calon pemilih. Sehingga nantinya kalau kemudian di debat yang akan berlangsung minggu depan, lawannya dua loh Pak. Pak Mahfud MD, kemudian Muhammad Iskandar dengan rekam jejaknya yang cukup panjang di dunia politik. Nggak akan takut begitu menghadapinya? Tidak, justru itulah kejutannya. Karena sudah panjang kan orang udah tahu lah, ngomongnya gitu-gitu aja. Ngomongnya tentang soal yang baru juga, ah dia belum pernah di situ, umurnya aja udah jauh. Nah itulah namanya atribut, dan sekali lagi gaya pembicaraannya, delivering speech-nya inilah yang berbeda dengan yang lainnya, yang cenderung sangat lama. Oke, tetap pede nih dari pihak paslo nomor dua, Mas Iqbal. Nggak ketar-ketir, karena katanya mau ada kejutan tuh. Ya saya kira kalau Caimin ini kan nggak diragukan lagi ya, semua jabatan dari parlemen sampai jadi pimpinan BPR, dan pimpinan BPR sudah merasakan. Bahkan bukan pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja. Ini tentu saja makanan santapan hariannya Caimin ya. Karena memang isu-isu kesejahteraan ini nggak lepas dari isu-isu lapangan kerja. Dan ini tentu saja juga menjadi tantangan bagi Mas Gibran. Beban beratnya adalah bagaimana ketika pemerintahan saat ini juga belum bisa mesejahterakan rakyat, belum bisa menciptakan lapangan kerja, belum bisa menciptakan ekonomi yang katanya akan meroket. Yang ini tentu saja menjadi beban. Karena janji yang sudah dilaksanakan, lalu ingin menjanjikan lagi gitu loh. Yang lama aja belum terlaksana. Jadi beban-beban pemerintahan Jokowi itu ada pada Mas Gibran. Dan tentu saja nggak mudah untuk meyakinkan masyarakat. Karena kata orang lah, yang kemarin ekonomi meroket nggak terbukti. Kok sekarang akan ada ekonomi lagi? Maka sebenarnya kalau kita lihat dari debat-debat awal, sebenarnya yang diajukan oleh para pasul adalah perubahan sebenarnya. Tapi mereka gengsi, bilangnya perbaikan. Tapi perubahan, contoh misalnya Pak Ganjar bilang hukum kita itu nilainya lima. Kalau mau delapan ya harus perubahan, bukan perbaikan gitu loh. Kalau perbaikan itu paling jadi enam. Tapi semuanya kami kira menyadari bahwa pentingnya isu-isu perubahan bagi masyarakat saat ini. Mas Firman, ada Jokowi efek juga nggak sih yang bakal berpengaruh nanti dalam debat? Karena kan kita paham juga di belakang Gibran ada bayang-bayang Jokowi dengan tingkat approval tinggi juga. Ya saya kira kalau Jokowi efek tidak bisa dipungkiri itu ada. Tapi saya ingin menanggapi begini. Kalau kejutan itu sifatnya hanya gimmick saja, ini sayang sekali momen ini. Ini momen pendidikan politik bagi masyarakat. Ini momen debat. Apa yang diperdebatkan ide, gagasan tentang Indonesia saat ini dan ke depan. Ini bukan momen karnaval saya kira ya. Kalau dengan tampilan, dengan delivery, saya kira itu suatu hal yang buang-buang waktu. Kalau sampai itu yang ternyata menjadi fokus kejutannya gitu. Padahal bagi saya saat ini adalah momen-momen di mana Gibran harus banyak belajar mengenai tema-tema politik nanti. Dia harus mengantisipasi setidaknya empat hal. Pertama adalah terkait dengan substansi tebanya itu sendiri. Mulai dari ekonomi kerakyatan sampai infrastruktur, APBD, APBN, dan seterusnya. Kemudian dia harus paham juga beberapa detail-detail dari persoalan-persoalan itu. Dan yang ketiga pasti akan ditanyakan apa yang akan dia lakukan dan apa yang telah dia lakukan. Dan ini akan berbaur antara pertanyaan dari panelis dan juga cawapres yang lain. Tentu saja akan menahan momen ini untuk meningkatkan performa mereka dan juga menjatuhkan performa saingan. Yaitu suatu hal yang wajar dalam debat ini. Dan sehingga serangan terhadap Gibran itu juga harus diantisipasi. Serangan seperti kinerjanya, kebijakannya, kemudian belum lagi terkait dengan masalah-masalah lain seperti nepotisme, pernyataan-pernyataan yang salah selama ini ya. Seperti asam sulfat itu. Itu saya kira akan berbaur di situ. Dan hal-hal seperti itulah yang harusnya diantisipasi. Jadi jangan buang momen pendidikan politik bagi rakyat untuk sekedarnya. Apalagi ditunjukkan hal yang bersifat ecek-ecek begitu ya. Kayak ajang ini karnaval begitu. Sangat disayangkan. Ini adalah ajang untuk mendidik rakyat. Bahwa siapapun yang ingin menjadi pemimpin, Anda harus siap dari visi, misi, komitmen, dan juga keperbiadian Anda. Semua itu yang akan dinilai oleh publik. Dan jangan anggap remeh kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya kira itu. Oke, Mas Bobi menanggapi dari pernyataan Mas Firman tadi gimana tuh? Dibilang dipandang gimmick saja begitu? Yang dikecontongkan menjelang debat nanti? Nah itu tadi mungkin nggak dengar kali sebelumnya. Karena kan saya bilang kan ada atribut dan programatik. Programatik itu adalah suatu hal substansi yang itu akan diperdebatkan dan sangat subjektif. Nah oleh karenanya atribut itu adalah di dalam suatu sesi debat yang sangat pendek dilakukan oleh, disaksikan oleh banyak pemirsa. Disitulah saya rasa dengan cara memajukan gagasan dengan waktu yang singkat, dengan programatik yang mungkin saya rasa itu yang akan diperdebatkan. Itu suatu hal yang saya rasa sudah sangat dipersiapkan oleh Mas Gibran. Jadi tadi mungkin Mas Firman nggak dengar sebelumnya. Jadi bukannya kosmetik, mohon maaf. Tapi secara substantif itu sudah ada dan dia sudah mewakili di situ sebagai representasi pemilih yang terbesar di tahun 2024. Secara substantif. Oke. Mas Iqbal, untuk minggu depan ini apakah dari tim Nas sudah menemukan titik-titik kelemahan dari Gibran untuk kemudian dimanfaatkan oleh Gus Imin nanti dalam debat pekan depan? Ya saya kira kita lihat saja nanti kan, kalau dari sekarang bocor nanti nggak seru lagi. Tetapi yang jelas memang topik ekonomi, kesejahteraan, pengangguran, ini adalah topik-topik yang dihadapi masyarakat saat ini. Kan survei kepuasan Pak Jokowi itu sangat lemah diisu masalah lapangan kerja. Termasuk juga bahan pokok yang mahal saat ini. Harga cabai, sekarang di pasar, di lapangan itu ngeluh di dapil saya di Jakarta Selatan, di pusat itu, bahwa harga cabai mahal Pak katanya. Sembako mahal ya. Yang ini tentu saja saya kira harus jelas apa delivery yang disampaikan ke masyarakat. Bagi kami ini adalah momen untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja dan kita perlu perubahan. Biar fair nih, Mas Bobi, apakah juga menemukan titik-titik kelemahan dari Gus Imin begitu yang akan coba ditonjolkan nanti dalam debat? Pastilah, karena kan Cak Imin kan belum pernah jadi kepala daerah. Nah inilah yang salah satu advantage dari Mas Gibran, kepala daerah, sehingga semua masalah masyarakat itu bisa dilihat dari multi perspektif. Kan kalau Pak Cak Imin kan hanya Menteri saja, Menteri kan hanya satu sektoral saja, tetapi kepala daerah adalah suatu kemimpinan daerah secara regional yang sekarang naik dalam kontestasi nasional. Sedikit boleh ya? Oke, singkat saja. Mudah-mudahan nanti masalah atribut itu tidak menjadi suatu hal yang betul-betul dikedepankan ya, apalagi mengesankan milenial dan lain-lain yang nampaknya ini selalu jadi fokus jawaban bagi kelompok kosong dua, tapi betul-betul substansi yang memang kita kejar pada hari ini dan jangan lagi buang-buang waktu, karena kosong dua ini setidaknya dari debat pertama banyak sekali menyisakan waktu yang cukup banyak, masih banyak sebetulnya. Khawatirnya itu mungkin karena kekurangan konsep yang ada di benak Capres atau Capresnya. Pembuktiannya ada pada tanggal 22 Desember 2023. Mas Iqbal terima kasih, Mas Bobi terima kasih, Mas Fema juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore.